Intro Kapol Resta Barelang bersama Direktur Lalu Lintas Polda Kepri meresmikan perumahan Tiban Mas, Sekupang, Kota Batam menjadi kampung tertib lalu lintas pada Jumat 21 Desember 2018 Perumahan Tiban Mas adalah merupakan kampung tertib lalu lintas yang pertama di Batam, Kepulauan Riau Perumahan ini dipilih menjadi kampung tertib lalu lintas karena berlokasi di tepi jalan raya sepanjang kawasan Tiban yang merupakan daerah rawan kecelakaan lalu lintas Kapol Resta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan dengan diresmikannya kampung tertib lalu lintas ini warga RW11 Perumahan Tiban Mas akan menjadi contoh dan teladan bagi warga Batam untuk menjaga keselamatan berlalu lintas Bahwa masyarakat di Tiban Mas ini, RW11 menjadi contoh di dalam hal menjadi paling tidak menjadi pelopor keselamatan lalu lintas menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di seluruh kota Batam ini sehingga Batam bila perlu zero accident kecelakaan lalu lintas Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2017 selama tahun 2018 ini setiap bulannya tercatat 6 hingga 7 orang warga Batam yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas atau dalam setahun bisa mencapai 80 orang sedangkan yang mengalami luka berat jumlahnya mencapai 200 orang untuk itu, dihimbau kepada para pengendara terutama sepeda motor agar melengkapi alat pengamannya saat berkendara dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian melaporkan dan juga sekolah kita, peran kita terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!